Intro Welcome to Breakout Seneng banget hari ini kita mau ngebahas What's good, what's new, what's everything, cool man Yes, and you know what, what's cool Jadi ada ya beberapa fans Kadang-kadang kita kalau misalnya sama fans Oke kita suka nonton konsernya Beli merchandisenya, beli album Puta posters in our room Tapi ada juga beberapa Saking berlebihannya Itu ngeluarin banyak Biaya buat mirip kayak idolanya Nih kayak gini nih Ya seperti yang tadi Kalian lihat tuh ya Berlebihan banget gak sih kalau gue sih berlebihan Gue sih You know daripada I think menurut gue Daripada ngeluarin duit banyak cuma untuk mirip Mendingan kita support Karyanya dia Kita beli albumnya, kita beli lagunya Kita nonton video klip ya You know Oke, kita akan berbicara lagi tentang ini setelah yang satu ini Oke, welcome back Welcome back Kita tahu guys Kalau pasukannya Lady Gaga Yaitu namanya Little Monsters Mereka adalah Pasukan yang Yang very very diehard Termasuk salah satu ini orang nih Crazy lah pokoknya Crazy ya Crazy ya Gue speciaal Karna He's crazy Tapi emang You know what I love about Lady Gaga Dia tuh gak cuma Oke fansnya diehard ke dia Emang cinta mati banget Tapi Lady Gaga juga si apresiasi yang sama Kayak dia pernah bikin, do you know kalau ternyata Applause itu, itu tuh lagu yang diciptain buat fansnya. Jadi Lady Gaga tuh ngerasa fansnya tuh emang bener-bener kayak sayang sama dia, selalu ngasih support. And you know what, kemarin kan I think 5 years back itu kan Lady Gaga sempat mau ke Indonesia kan, cuma gagal. Dan itu sempat ada beberapa little monsters Indonesia, itu dia bikin kayak flash mob gitu untuk perdamaian. D.I.X, Plaza Indonesia. Right. And Lady Gaga tau, dia notice terus kayak dia terharu banget liat little monstranya Indonesia. Ini dia di flash mob ya. Wah keren sih. Keren banget, mate. You know the song Breaking the Habits by Linkin Park? Oh, this one ya? Jadi Mike Shinoda ini, dia ini terinspirasi sama banyak fansnya dia, sampai dia tuh membuat lagu yang berjudul Breaking the Habits. Dan katanya kelakuan fans ini bisa melakukan hal apa aja yang tak diduga. Yang maksudnya yang ada di otaknya dia, ah paling manusia, paling bisa segini. Maksudnya paling ya seorang fansnya, paling begini aja. Tapi fansnya Mike Shinoda nih gila banget. Like they can go crazy. Ya I know, dan Linkin Park juga beberapa kali dia sempat kayak sama sih, kayak dia apresiasi fansnya. Dan salah satunya adalah Maret 2016 kemarin, dia bikin album pertamanya yang Hybrid Theory itu, itu gratis. For a week. Jadi dia kayak kolaborasi gitu sama Google Play, terus mereka bikin buat fansnya yang dalam jangka waktu satu minggu download Hybrid Theory itu gratis. Oke guys, sekarang kita play this clip, check it out. Alright guys, back on breakout. Dan masih ada juga nih, kayak musisi-musisi yang bikin lagu terinspirasi dari fansnya. Sudah, ada Heathens dari 21 Pilots. Believe it or not, itu lagu terinspirasi oleh fansnya. Ya, ini tuh lagu dari Soundtrack Asuicide Squad kan ya. Dan katanya sebenernya kayak dibalik lagu ini, jadi si Tyler Joseph ini dia pengen kayak ngasih tau fansnya supaya kalau misalnya nanti ada fans-fans yang baru bergabung setelah mereka populer, don't judge them gitu. Right, that's true. Dan you know what, gue ingat banget ada satu lagu nih yang judulnya There For You dari Choye Sivan. Marden, Gerrit, and Choye Sivan kalau ini emang directly ditulis untuk fansnya karena dia tuh bersyukur dan berterima kasih bahwa pasukannya dia ini selalu mendukung dia dari sebelum apa-apa sampai sekarang dia ada. Dan menurut dia tuh I wanna be there for you seperti you are there for me. Dan ada satu fun fact loh, Syil. Apa tuh? Choye Sivan pernah ngasih surprise ke salah satu fansnya di dalam sebuah lift. Jadi pas ketemu di dalam sebuah lift, tengok, dinyanyiin lagu Wild sama Choye Sivan. Gak kayak begini. Oh itu udah lagi interview radio ya? Iya, 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 iya. So cool, man. Alright, kalau begitu let's play this next one. Alright, check it out. Alright, welcome back. Welcome back. Dan sekarang ada siapa, Wil? Oke, berikutnya kita mau ngomongin Justin Bieber. Jadi dari lagu You Smile, kalian tahu dong? You Smile, I Smile. Lagu itu. Jadi lagu itu sebenarnya diciptakan untuk fansnya. Dia tuh pengen bilang ke fansnya bahwa kalau lu senyum, gue juga senyum. Karena dia tuh mendukung, apa sih, mendukung semua fansnya juga yang telah mendukung dia dari dia belum apa-apa dari dulu. Dari dia masih di Youtube. Dan you know what? JB ini emang terkenal banget. Dia baik banget sama fans-fansnya. Dan ada salah satu fansnya yang namanya Kylie Brookbank. Jadi dia ini baru selamat dari kecelakaan, kebakaran gitu. Nah, terus dia diundanglah ke talk show. Terus di talk show itu ditanya, who's your idol? Dia bilang Justin Bieber. Terus tiba-tiba emang acara talk show itu udah tahu kalau idolnya di Justin Bieber, diundang Justin Bieber-nya. Dia lagi duduk gini, tiba-tiba dicium dari belakang. I mean like, aww, that's so cute. Good boy, Justin Bieber. That is good. Alright, guys, sekarang berikutnya ada siapa nih, Shiloh? Ada Wild from JCJ. Jadi dia ini, JesseJ selalu bilang kalau fansnya, dia selalu bisa menyemangati dia untuk berkarya. Bahkan ada juga cerita, dia pernah patah tulang gitu kan, sampai fansnya rela ikutan patah tulang. Supaya sama kayak Justin. Itu beneran demi apa? That's crazy. That's not fans, that's stupid. Guys nih, boys and girls. Kalau kalian mengidolakan seseorang dan dia patah kakinya, jangan ikutan patah kaki. Jangan-jangan, kalian mendingan dukung aja supaya idol kalian bisa berkarya lagi. Tapi, JCJ ini juga emang baik banget juga sama fansnya. Ada salah satu fansnya yang ngefans banget sama dia. Terus? Terus dia tuh lagi sakit berat gitu, kalau salah lagi sakit leukemia. Masih kecil banget, masih 10 tahun kalau nggak salah. Nah, dia ini pengen banget bisa nyanyi bareng JCJ. Dan beneran diajak ke atas panggung waktu lagi show di sini, nih. Emang Jesse itu baik, men. Sahabat gue. Iya, kita semua kan tahu kalau JCJ pernah bilang kayak, Oh, nice voice ke Boy William, kan? Oke, dan setelah yang ini kita akan membahas lagi check out this clip. Alright. Right. Ini ada salah satu boy band yang cukup legendaris, ya. Karena dia fansnya sebanyak itu. Dia sudah terkenal itu dan lagu-lagunya emang saya enak itu juga. Ada One Direction yang bikin lagu untuk fansnya judulnya History. Iya, jadi ini sebenarnya waktu perpisahan, bukan perpisahan, tetapi waktu Zain Malik hengkang dari Group One Direction, dia ini membuat sebuah video klip, di mana mereka mengingat para fansnya, bukan lebih ke Zain yang keluar, tapi lebih ke, Hey, kita ini punya histori loh sama kalian, kita tuh pernah travel the world with you guys. Mengingat kebersamaan mereka, dari jamannya X Factor, terus fans-fansnya udah dukung mereka juga dari saat itu. Right. Dan gue, sejujurnya gue nonton video klip itu, gue agak sedih sih. And you know what, jadi One Direction ini pernah perform di Universal Studio di Orlando, jadi... Ya, gue ingat itu tuh. Mereka kan kayak nyamar jadi murid Hogwarts gitu, itu lucu banget sih. Keren banget. Itu kayaknya yang lagi datang sana tuh bener-bener surprise banget. Surprise lah. Gue pasti minta foto, men. Gue juga sih, gue pasti. Libra sih foto loh sama Nihil kemarin. Oh iya, Lucky Libra. Oh iya, ada satu lagi dari korea nih sih loh. Yes, ada 2NE1 with Goodbye. Ini gue sedih banget sih, karena gue jujurnya gue suka banget sama 2NE1. Gue udah sering banget juga bilang disini. Dan bener-bener waktu mereka bikin lagu terakhir itu, gue dari awal mereka bubar aja gue udah sedih. Terus tiba-tiba mereka rilis lagu Goodbye ini, dan video klipnya tuh bagus banget. Agak-agak kayak history sih. Jadi dia kan ceritanya mereka ini, anak-anak 2NE1 nonton satu layar gitu, ngeliat kebersamaan mereka kemarin-kemarin. Dari awal rilis sampai sekarang, terus kayak pas mereka masih berempat, Minzy kan akhirnya keluar kan. Dan ini juga kayak semacam... Yang nonton di layar itu siapa? Sandara bertiga doang apa ada Minzy? Iya, bertiga doang. Akhirnya cuma si L, Bom sama Dara. Udah tuh. Terus yaudah, dan ini juga semacam tribute terakhir buat fansnya juga. Kayak semacam lagu perpisahan. Ini sedih sih. Gue sampai sekarang masih sedih sih denger lagu ini. Dengan itu, Lahirlah Blackpink. Gumbaya. Alright. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa lagi di next time. Gue Boy. Nama Shila Dara.